Intro Anda akan menyaksikan Mudik Yuk 2019 dipersembahkan oleh Assalamualaikum selamat siang pemirsa Beragam informasi terkait mudik lebaran telah kami siapkan untuk Anda Dalam topik terkini mudik yuk 2019 bersama saya Deba Depari Pemirsa situasi arus mudik di gerbang tol pejagan berebes Jawa Tengah siang ini terpantau lancar Laporan lengkapnya sudah ada Merlin Yuriana di lokasi Merlin Ya Deba, situasi arus selalu lintas di pintu keluar tol pejagan di siang hari ini terpantau ramai lancar Tidak seperti pada pagi hari tadi yang sedikit tersendat di lampu merah pintu keluar tol pejagan Dikarenakan adanya kenaikan volume kendaraan Ada pun kendaraan yang keluar dari tol pejagan pun masih didominasi oleh mobil-mobil pribadi Yang memilih jalur selatan seperti Pulau Kerto, Banyumas, dan Yogyakarta Sementara untuk arah sebaliknya yang menuju ke Pantura juga masih terlihat lengang Deba kami ingin mengingatkan bahwa rekayasa lalu lintas satu arah atau one way akan diberlakukan pada Jumat malam nanti pukul 12 malam Dan hal ini telah dipastikan oleh Kepala Badan Pengelola Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Danang Parikesit Penerapannya sendiri akan diberlakukan mulai di kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung, tol Batang Semarang Hingga kilometer 70 gerbang tol Cikampek, tol Jakarta Cikampek Dan untuk mengetahui bagaimanakah situasi lalu lintas di jalan Pantura Sudah terhubung dengan rekan kami Alvia Sudarsono Alvia Ya Merlin, kondisi di Simpang Pejagaan Berbes Jawa Tengah saat ini terpantau lancar Kendaraan yang hendak melintas ke Alastegar, Cerbon maupun Bumiayu Purwokerto bisa melaju tanpa hambatan apapun Kendaraan yang melintas di sini diluminasi oleh sepeda motor Berdasarkan informasi dari petugas kepolisian yang bertugas Prioritas kendaraan yang melintas merupakan warga lokal yang hendak bersilaturahmi ke rumah saudaranya Maupun yang hendak pergi ke tempat wisata yang ada di kawasan Berbes Pemirsa seperti diketahui sebelumnya, kawasan Simpang Pejagaan ini merupakan salah satu titik rawat kemacetan yang ada di kota Berbes Namun kini setelah adanya tol Tras Jawa, kendaraan dari arah Jakarta yang hendak ke Tegal Tidak perlu lagi melintasi Simpang Pejagaan sehingga mengurangi kolomok kendaraan yang biasa terjadi di sini Kembali ke studio Baik, terima kasih Alvia Sementara itu Pemirsa Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur masih ramai didatangi pemudik yang berangkat ke kampung halamannya Laporan lengkapnya sudah ada Inge Dewi di lokasi Inge Pemirsa pada hari kedua lebaran Idul Fitri Situasi di Terminal Kampung Rambutan pada hari ini terlihat sangat ramai oleh para penumpang Yang ingin berangkat maupun yang datang dari berbagai kota tujuan mereka Berdasarkan informasi yang kami dapatkan pada hari ini ada sekitar 70 bus yang diberangkatkan Dengan total jumlah penumpang mencapai 3.000 penumpang dengan berbagai tujuan Nah pada hari ini juga tujuan yang paling sangat mendominasi dari Terminal Kampung Rambutan ini Yaitu adalah tujuan Sumatra Dan dari data yang kami dapatkan tersebut terjadinya penurunan sekitar 1% dari jumlah penumpang tahun lalu Dengan jumlah penumpang pada tahun ini pada hari raya kedua lebaran Demikian laporan saya Inge Dewi dan juga Rahmat Aminudin dari Terminal Kampung Rambutan Baik terima kasih Inge Sementara itu dari Purwakarta Jawa Barat Antrean panjang kendaraan masih memadati ruas Tol Cipali Antrean dan kepadatan ini lantaran masih tingginya volume kendaraan yang mengarah ke Jawa Dan juga adanya kendaraan yang keluar masuk di res area 86 Tol Cikopo, Palimanan Kepadatan ini juga terpantau hingga 10 km dengan simpul kepadatan berada di km 86 wilayah Cipali, Subang Dan ekor kemacetan mencapai km 73 Tol Cipali Kepadatan di ruas Tol Cipali pada hari kedua lebaran ini terjadi lantaran masih tingginya kendaraan para pemudik yang pulang kampung Ditambah sebagian warga yang mulai berpergian mengisi libur lebaran Jauh ini arus kendaraan dari arah Cirebon menuju Jakarta belum terlihat ramai Arus balik menuju Jakarta sendiri diperkirakan mulai terjadi pada hari Jumat dan akan meningkat pada akhir pekan Sementara pihak pengelola tol akan memperlakukan sistem satu arah untuk arus balik mudik Pada tanggal 7 Juni besok Pemirsa demikian topik terkini mudik yuk 2019 untuk siang ini Jangan lewatkan program topik terkini mudik yuk pada malam nanti Saya Deba Depari, Wassalamualaikum Anda telah menyaksikan mudik yuk 2019 di persembahkan oleh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!